Intro Ya gimana gak pinter? Mamanya dosen muda, papanya pengusaha Ya pasti anaknya pinter lah Ancusnya juga pinter Makasih ya Mir Sama sama Gue boleh tanya sesuatu gak sama lo? Bukannya apa? Maaf nih gue bukan emang kepo Gue perhatikan Bukan siang kita rantik, oke? Iya Selamat pagi, pak Iya pagi Pak Nino akan datang ke sekolah Reina Kayaknya gak mungkin Nino cuma pengen ketemu Reina Kemungkinan besar Nino udah tau soal masalah pernikahan gue dan Andin Ayo Ayo Kita tunggu mama dulu nak Silahkan bu Makasih ya Pak Randy Sama sama Ayo sang Ya 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 Awasin Nino, laporkan ke saya Halo Halo Good morning Good morning Good morning How are you today? Fine Good Good This is Green What's the color? Green Good Good Hehehe Ya ampun Reina ini pinter banget ya Ya gimana gak pinter Mamanya dosen muda, mapanya pengusaha Ya pasti anaknya pinter lah Ancusnya juga pinter Hehehe 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 Makasih ya Mir Hehehe Oh sama Gue boleh Tanya sesuatu gak sama lo? Tanya apa? Ehm Maaf nih gue bukan emang kepo Gue perhatiin tadi tuh pas di Tempat bikin baju Lo ngeliat Rena sama Pak Bos Terus Terus Muka lo kayak Kedatang sedih gitu Malah sempet Nangis Lo sebenernya ada apa sih? Gak ada apa-apa kok Rakin Ya Ya Gak apa-apa sih Kalo lo belum mau cerita Jadi Ini Ada Mirna Hehehe Jadi kapanpun lo butuh gue Gue pasti dengerin cerita lo semua Hehehe 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 Andin Mas Nino Kamu ngapain sih mas kesini? Aku Mau ketemu sama Rena tadi Dan Udah deh mas Mas Kenapa kamu gak nanya dulu? Aku udah bilang sama Rena Ya tapi kan aku ini orang tuanya Rena Mas Alpapanya Kenapa kamu gak minta izin dulu sama kami berdua? Aku juga kesini sebenernya ingin Ingin bicara dengan kamu Aku rasa gak ada yang perlu harus dibahas lagi sih mas Kok kayaknya Pak Nino serius banget ya mengomong sama Andin? Ada apaan ya? Tolong Din Sekali ini aja Setelah ini aku gak akan datengin kamu seperti ini lagi Ya udah kita ngobrol disana Oke Sebentar ya Mir Ya Gue jadi penasaran dah Mau bicara apaan ya Pak Nino sama Andin? Gue kayaknya penting banget Jadi mau ngomong apa mas? To the point aja Kemarin aku sempet dengar Pembicaraan karyan di Playground cafe Wah kamu menikah dengan Aldebaran Itu tanpa cinta Aku sudah benar minta maaf Din Kalau aku sudah bikin kamu sangat kecewa Dengan aku meninggalkan kamu dan Menikah dengan Elsa Tapi tolong Kamu jangan lakuin ini Hanya karena kamu ingin membalas aku Jangan lakuin sesuatu Hanya untuk melukai aku Dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta Aku gak mungkin ngeliat kamu seperti ini Din Aku gak tega ngeliat kamu jalanin hidup dengan tersiksa Jadi tolong Din Jangan lakuin itu Jangan lakuin itu 機 jalanin hidup dengan Mas Malu Maaf ya om Iya gak apa-apa Ya Kamu ngomong apa sih mas? Kau gak mau tolong jalan sembarangannya Aku menikahi Mas Al Karena aku mencintai dia Dan aku sudah hapus cintaku sama kamu Aku masih di dunia ini Melihatmu dari jauh bersama dia Ketika aku sudah menerima lamaran Mas Al Jadi aku minta tolong sama kamu Tolong jangan ngomong sembarangan Karena aku bukan wanita murahan Mas Aku sudah minta maaf Din Dengan aku meninggalkan kamu Dan menikah dengan Elsa Kamu jangan lakuin ini Hanya karena kamu ingin membalas aku Hanya untuk melukai aku Dengan kamu jalanin pernikahan tanpa anda rasa cinta Yah Gak dapat sampai akhir lagi Tapi yaudah lah Ini saya kirim langsung ke Pak Al Aku sudah benar minta maaf Din Dengan aku meninggalkan kamu Dan menikah dengan Elsa Kamu jangan lakuin ini Hanya untuk melukai aku Dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta Apa benar yang Nino bilang Kalau Andin mau menikah sama gue untuk membalas Nino Apa sebenarnya Andin memang gak cinta sama gue Dan gimana kalau Nino kembali mengejar Andin Karena tahu kalau gue gak cinta sama Andin Apalagi kalau tahu gue udah gak menafkai Andin secara batin Aku sudah benar minta maaf Din Kalau aku sudah bikin kamu sangat kecewa Dengan aku meninggalkan kamu dan Menikah dengan Elsa Kenapa aku jadi kepikiran video ini terus ya Mak Kalau misalkan suami beliin istri bunga Pasti istrinya itu adalah wanita yang paling bahagia Terima kasih Terima kasih